Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berubah dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, dan pada hari ini kita akan ngobrolin mengenai DEX atau Decentralized Exchange Gue harap lu udah tau bedanya sama Chex ya Chex itu contohnya seperti Binance, seperti Bybit, dan banyak lagi lah Nah kalau DEX tentunya ya ujisnya mungkin yang masih terus kita ingat ya seperti Uniswap, ada juga Pancake, ada juga yang mungkin baru-baru seperti Radium ya mungkin dibilang baru banget nggak juga sih dari 2021 tapi yang cenderung lebih baru lah, begitu kalau Sepuhnya atau Embahnya tuh ya mungkin Pancake, Uniswap Radium tuh the new kid on the block, begitu ya Nah tetapi kalau kita lihat disini sekarang udah mulai ada DEX Derivative Nah sebenernya buat elu yang sudah dengerin TCI dari 2021 nih jaman ini semua belum ada nih ya, yang derivatif ya kita udah bahas bahwa menurut gue ini evolusi selanjutnya dari DEX adalah mereka akan bikin derivatif dimana akan ada perpetual futures yang kita bisa lakukan di Chex tapi bisa dilakukan di DEX gitu ke depannya karena ya dulu ya di cycle kemarin apalagi kemarinnya lagi itu semuanya bentuknya swap biasanya nah bentuk swap seperti ini ya untuk yang spot, DEX yang spot itu ya otomatis lo tau sendiri bahwa ya jujurnya gue sih nggak terlalu suka pakenya begitu, karena ya menurut gue secara UI-nya itu nggak terlalu intuitif ya intinya selama berapa kali gue pake Uniswap, Pancake, nggak terlalu enak gitu tapi ya kalau buat elu yang mungkin ngerasa bahwa wah bang gue nggak percaya sama Chex nih kenapa? ya lihat aja dulu ada kayak kasus FTX ada Mt. Gox yang lebih jadul lagi lalu ada apa lagi ya ada lah beberapa banyak di indos ini juga ada beberapa exchanger yang dulu nggak ada regulasi juga jebol dan seterusnya nah jadi itu mungkin salah satu alasan besarnya kenapa DEX itu masih terus laku yang swapnya terutama ya walaupun mungkin secara user experience-nya nggak terlalu enak begitu ya nah ya karena itu, karena orang takut ke FTX FTX yang itu yang paling deket lah yang paling masih fresh di memori orang-orang ya nah dimana kalau di FTX ya lo bisa lihat sendiri kalau di Chex gitu ya dananya dipegang oleh mereka jadi kalau mereka collapse yaudah semuanya berantakan sementara kalau di DEX dananya kita pegang sendiri self-custody jadi kalau sampai hilang salah sendiri bukan salah si DEX-nya karena mereka nggak megang dana lo sama sekali begitu jadi very interesting very interesting nah pada hari ini kita akan bahas the next gen-nya yaitu Kilo EX nah apa yang menarik dari Kilo EX Kilo EX ini banyak event ya banyak airdrop kenapa bisa seperti itu? menurut gue karena dia ini di backed by Binance Labs ya nah jadi ya mungkin sama kayak Chex deh Chex yang bagus, Chex yang banyak dipakai orang itu adalah Chex yang dananya besar juga nah mungkin ini juga penyebabnya kenapa Kilo EX banyak event-event yang menarik karena di backed-nya by Binance Labs begitu ya tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan avansi advice ini semua bentuknya adalah edukasi ya oke langsung aja kita masuk jadi Kilo EX ini secara numbers-nya ya atau Binance numbers-nya lumayan gila juga sih buat satu exchanger yang baru ya total volume-nya mencapai 14,6 miliar USD volume udah sekitar 98 jutaan dalam 24 jam terakhir open interest 2 juta dan total user 363.595 ya jadi ya kalau secara user mungkin belum gede banget tetapi menarik nih potensinya ya nah terus apa aja beberapa hal yang menarik mengenai si Kilo EX yang pertama adalah user-friendly gini deh kita langsung kasih lihat aja ya kalau lo lihat sekilas lo gak tau ini DEX kebunuhan yang besar lo akan ngeliat ini dan oh ini kayaknya checks apalah ya Kilo EX ini kayaknya centrist exchange tetapi seperti yang kita bisa lihat disini ya kita ini bentuknya adalah checks dimana gue sudah mengkonekkan metamask gue disini ya nah jadi artinya apa semua dana gue itu gak dipegang oleh Kilo EX tapi gue sendiri yang pegang jadi bagi lo para pecinta DEX yang mungkin masih aduh males nih bang kadang-kadang pake DEX tuh ya wah si UI nya gak enak gitu ya nah tinggal pindah ke Kilo EX karena lo will feel at home ya dibandingkan dengan checks karena ya lo bisa lihat disini secara UI nya sangat-sangat mirip seperti checks bahkan juga kalau lo pengguna trading view seperti gue ya tinggal klik aja langsung ke buka trading view ya nah untuk leverage nya juga ini cukup menarik karena dia bisa mencapai sampai 125x ini cukup tinggi ya seingat gue beberapa DEX lain yang bentuknya perpetual seperti ini ya yang derivatif juga itu gak sampai 100 nah ini bisa mencapai 125 bahkan tertingginya ya tapi kayaknya tergantung pair juga mungkin ada pair lain yang gak sampai 125 biasanya ya baik lagi tergantung pairnya ya oke nah selanjutnya ya kalau kita lihat juga dari sisi apa namanya ya itu lah ya yang non-custodial ini penting sekali juga karena lagi-lagi kalau DEX custodial ya itu berarti bukan DEX loh kayak gitu ya dan juga disini tentunya yang unik juga dari Kilo X ini dia itu gak cuma kripto tapi bisa ada beberapa investment line atau market line begitu disini ada kripto ada forex ada indices dan macam-macam lagi tetapi semuanya ini dilakukan secara decentralized jadi kayak DEX nah ini keren kan berarti udah ya bisa dibilang jadi kayak hybrid juga karena gak cuma satu aset aja lu bisa invest atau lebih tepatnya lu bisa trade lah lu bisa trade di berbagai macam market line begitu nah kecenderungannya DEX-DEX yang bentuknya itu derivatif sekarang lebih banyaknya hanya fokus di kripto saja begitu nah disini kita bisa lihat pairnya ada yang lain disini ya gak cuma apa gak cuma kripto gitu kasarnya ya oke nah itu kurang lebih gambarannya mungkin yang paling menarik tentunya adalah kalau event nih event apa aja yang sedang berlangsung disini nah disini ada yang pertama adalah airdrop dimana kita bisa meng-collect point dan get airdrops caranya seperti apa? ya caranya dengan kita trade disini ya seperti misalkan kita 7 hari berturut-turut kita trade di kilo EX kita akan bisa mendapatkan 28 point lalu kalau misalkan kita trade 1000 USD ya dalam bentuk trade kita bisa mendapatkan 24,5 points dan juga disini ada kategori-kategorinya ada forex kategori bisa earn sampai 7 points dan seterusnya begitu ini untuk sistem yang airdropnya mereka nah selanjutnya itu juga disini mereka ada berbagai macam event-event lain seperti salah satu disini multi-chain trading ini adalah satu dari banyak event-event yang sedang berjalan seperti yang disini ya kita bisa earn kilo bisa earn USDT dan juga berbagai macam hal-hal lain nah ini untuk multi-chain trading ini mungkin yang paling gede nih secara price poolnya ya karena disini price poolnya ada 100 ribu USD 1,5 juta kilo 700 juta ship begitu jadi ya ini mungkin buat lo yang suka apa namanya trade to earn ya silahkan bisa ikutan disini ya caranya gampang banget tinggal lo connect-in saja walletnya seperti yang gue sudah lakukan disini udah gitu tinggal lakukan tradingnya disini akan ada nanti apa namanya rankingnya and then ya orang yang paling besar yang paling tinggi rankingnya akan mendapatkan price pool yang terbesarnya begitu ya nah itu kurang lebih gambarannya ini event dari ini ya B2 B pangkat 2 apa bacanya B2 ya itulah ya event B B square kayaknya ya B square pangkat 2 ya bener sih square pangkat 2 ya B square network namanya ya nah bukan cuma ini aja disini kita ada juga B square network debut lalu juga disini ada Manta Pacific Trade dan Deposit Conquest kita bisa mendapatkan up to 60 ribu USDT nah ini semua bisa lo klik satu-satu dan eventnya ini ya lo bisa ikuti semuanya begitu jadi cukup banyak sebenarnya ya itu mungkin yang paling menarik karena biasanya DEX itu kering promo gitu nah disini di Kilo EX banyak promo-promo banyak event-event yang kita bisa ikuti nah udah kebayangkan beberapa keuntungan dari menggunakan Kilo EX nah apabila lo ngerasa wah ini menarik nih lo juga bisa merefer teman-teman lo untuk ikutan di Kilo EX karena disini kita ada level-levelnya nih ya ada sampai level 10 gitu atau level berapa aku lupa ya tapi intinya disini kita akan ada rebate gitu jadi buat lo yang pengen ngasih tau ke teman-teman lo ya lo juga bisa mendapatkan persentase dari ya hasil fee mereka begitu karena kalau misalkan mereka nggak pakai link lo juga tetap bayar fee tapi kalau pakai link lo gitu ya nah lo kebagian dari fee yang dibayarkan ke Kilo EX ya simpelnya seperti itulah ini ada levelnya dari 1 sampai 9 ternyata ya nah itu kurang lebih ya untuk referralnya silahkan kalau buat lo tertarik dan memang mungkin punya banyak teman-teman juga yang penyuka DEX ya bisa pertimbangkan untuk menggunakan ini ya next untuk Kilo EX sendiri semua news-news terbarunya lo bisa lihat semuanya itu di at Kilo EX underscore perp ya ini perpetual sepertinya ya nah jadi untuk lo yang pengen misalkan buka ya posisi sebenarnya sama aja sih kayak kita menggunakan checks aja gitu in general ya tinggal kita disini mau nge short atau nge long kita bisa limit ya bisa market nah tinggal kita pastikan marginnya dan seterusnya dan juga mungkin yang gak kalah penting adalah leverage nah jadi jangan sampai salah berpikir juga kadang-kadang orang mikir gini udah bang leverage-nya kecil banget tapi marginnya kecil ya sama aja liquidnya gampang gitu jadi sebenarnya yang penting itu bukan kalau leverage tinggi berarti akan langsung mati enggak tapi kalau lo rasio antara leverage dan marginnya kesalah terlalu berat ya itu gampang banget ke liquid gitu jadi leverage besar itu kadang-kadang malah bisa bikin kita lebih aman karena margin yang lo perlu masukin itu lebih kecil gitu sebenarnya ya oke itu kurang lebih gambarannya untuk dari si Kilo EX dan disini kita ada berbagai macam blockchain juga jadi kalau misalkan lo pengen pakai OP BNB bisa tinggal lo change aja lo bisa switch network dan lo ambil yang fee-nya paling kecil nah otomatis karena ini bentuknya adalah dex jadi lo harus ada gas fee jangan lupa jadi kalau buat lo yang misalkan pengen pakai OP BNB harus punya mau pakai BNB juga harus punya gas fee-nya kalau nggak pakai gas fee-nya nggak jalan karena walaupun disini terlihatnya seperti checks ya tetapi ini tetap masih 2-land dex jadi benar-benar 2-land dex lo harus ada gas fee dan seterusnya oke itu kurang lebih gambarannya untuk event-eventnya sekali lagi banyak dan lo bisa ikutin semua buat lo yang tertarik dan untuk Kilo EX ini sendiri sekali lagi mungkin yang menarik adalah backing-an dia di backed by Binance Labs dan kalau mau dibilang ya justru kalau bilang resikonya apa ya dex justru kan enaknya dex itu adalah self-custody jadi dananya nggak dipegang oleh Kilo EX dan ini dipegang lo sendiri berarti kalau sampai jebol ya ada kemungkinan lo mishandling dari wallet lo sendiri begitu jadi ya kadang-kadang ada pro pro dan kontranya sih ya menggunakan hot wallet begitu karena ya berarti tanggung jawabnya 100% dulu kayak banyak kasus kan orang-orang pakai hardware wallet pakai metamask ada yang ke jebol ada yang lupa citris nah ya kalau udah kayak begitu udah nggak bisa tolong ke siapa-siapa nah tapi di waktu bersamaan Ceks juga banyak permasalahan begitu bahkan nama-nama besar seperti KFTX aja ambruk begitu jadi ya makanya itu dia kenapa dex selalu punya lah punya marketer sendiri begitu ya oke jadi kurang lebih sih seperti itu untuk Kilo EX ini buat lo yang pengen coba silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah karena dengan lo menggunakan link referral kita di bawah salah satunya ya itu adalah salah satu cara untuk bisa mendukung TCI dan tentunya selain dari itu ya kita ada review juga projects dan juga yang ya intinya sih banyaknya kita dengan exchanger sih begitu nah tapi lagi-lagi kita nggak mau membebani lo sama sekali jadi itu semua bentuknya suka rela begitu dan nggak berarti kalau lo nggak pakai link referral nggak boleh masuk telegram atau nggak semuanya for free YouTube channel kita semua kontennya for free lalu juga untuk semua apa namanya pokoknya semua deh jadi pokoknya kita nggak ada nagi-nagi subscriber untuk apa untuk kita berikan edukasi begitu ya nah tapi caranya gimana untuk mendukung TCI ya caranya salah satunya adalah dengan kita ya bantu viralkan bantu viralkan TCI dan juga kalau mau lebih bantu lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah begitu ya oke jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita mengenai DEX ya nah coba komen di bawah nih berapa banyak dari lo yang sudah menggunakan DEX atau jangan-jangan lo belum pernah sama sekali menggunakan DEX atau jangan-jangan lebih unik lagi lo baru tahu ada DEX ya coba coba lo boleh komen di bawah apa pengalaman lo saat menggunakan DEX dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT yaitu Daily Charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies dan buat lo yang masih bingung cara baca TA chart dan hal-hal lain bisa juga kita klik disini Tutorials with Toshi ya dan buat lo yang belum memiliki akun ya di berbagai macam cryptocurrency exchange bisa klik di bawah ada link kita lo bisa pilih sendiri ya lalu saat cuci jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video